Pemerintah Kota Cimahi Pemirsa sudah melonggarkan penerapan pembatasan sosial. Hal tersebut disambut baik oleh para seniman musik, salah satunya yang berada di Kota Cimahi. Pandemi COVID-19 berimbas ke berbagai sektor, salah satunya sektor industri kreatif di bidang musik, satu profesi yang terimbasnya yaitu musisi. Tidak adanya konser offline serta pembatasan-pembatasan dalam beraktivitas sedikit berpengaruh terhadap aktivitas musisi. Begitupun yang dirasakan grup musik asal Kota Cimahi. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada aktivitas bermusik yang menyebabkan kegiatan bermusik di tempat hiburan, serta kafe-kafe sempat terhenti untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Beruntungnya, grup musik yang terbentuk di Kota Cimahi tersebut mendapatkan tawaran untuk bermain musik di salah satu kafe di wilayah Kota Cimahi. Salah satu personil grup musik, Iwan Leo, mengatakan, di masa PPKM saat ini, aktivitas bermusik secara offline di tempat hiburan serta kafe, mulai mendapatkan kelonggaran untuk beroperasi, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Oh, sangat-sangat, sangat-sangat, itu jangan dengan kita, ya kita makanya syukur Alhamdulillah diberikan tempat, istilahnya tempat orang lain mungkin ya sampai sekarang pun agak kesulitan ya, saya lihat di Bandung terutama, apa untuk bereks, berapa, apresiasi, memainkan apakah anda kita, kita anak-anak band mungkin di kafe-kafe Bandung sekarang cuma beberapa, walaupun sekarang sudah mulai jalan ya, tapi kita Alhamdulillah PPKM ini, kita masih sempat diberi kesempatan untuk tampil di progresnya akan sangat ketat. Para musisi berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, dengan begitu para musisi dapat beraktivitas kembali serta tetap eksis berkarya di dunia permusikan.